Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Zobi hari ini kita baru ngambil lagi VM01 ya banyak yang tanya kemarin beratnya berapa ini teman-teman disini ada beberapa petunjuk ya berat, kaliber, terus panjangnya nanti kita bahas oke VM01 ini varian dari VMG teman-teman produksi dari VMG yang punya varian khusus ya dengan spek yang ada disini PCP Monel OD27 mano depan laras kuningan OD9 panjang laras 60 cm nah ini dia teman-teman, yuk kita tunjukkan saya pasang pas nah disini ada panjang total 109 cm terus kaliber 4,5 terus beratnya sekitar ya ini bukan kalau sekitar 3,8 kg dan bisa dipasang teleskop seperti gambarnya ini ya siluetnya ini ya sama terus punya power juga karena ini PCP terus ini quality control juga ya disini ada tulisan-tulisan yang menunjukkan kalau kualitasnya ini lebih unggul dari yang biasanya terus kualitas export disini ini nah ini 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 logo dari VMG ada disini ini asli VMG ya terus ini Virgo Master Gun singkatan dari VMG VMG gitu ya mantep ya kardusnya saja sudah mantep kita buka hari ini kita mau ngecek teman-teman ngecek dan tes tiap unit harus kita cek dan kita tes akurasinya dan unit ini menggunakan tali sandangnya jerat jadi tidak ada nepel nepel tali sandang itu gak ada teman-teman jadinya lebih ringkas ya tiap pembelian khusus dari saya ada bonus ini bear hammer ya untuk ngambah power nanti ini perdamnya nah makanya tiap unit selalu saya tes dan cek biasanya perdam itu gak presisi jadi kita betulkan nanti ketika perdamnya kurang presisi nah ini dia perdamnya ukurannya standart standart PCP biasanya kayak gini semuanya oke yuk kita pasang teman-teman oke ini disini biasanya oke nah ini ukuran pair yang standartnya ini nah disini baut-bautnya itu masih disitu ya yuk coba kita pasang nah ini dia trigger-nya teman-teman trigger-nya matte ya bukan trigger biasa yang seperti PCP Jawa lainnya khusus untuk PM01 perpaduan PCP Jawa dan spesifik modern ya ini ini kita pasang teman-teman oke oke nah yuk kita pasang trigger-nya 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 gerendel dulu ya biasanya nyangkut teman-teman kalau dipasang trigger-nya eh setelan pair-nya dulu oke oke seperti ini cerut nah yang kencang sekalian nanti kalau masang yang kencang sekalian nah gini teman-teman oke semantep nah biasanya saya menyisakan ini dread untuk setelan power ini 5 dread teman-teman 1 2 3 4 5 pas nah 5 dread kenapa biar pas gitu powering nanti pas untuk pressure cukup menaman di 3500 PSI ya nah ini dia teman-teman nampakannya nah ini untuk pengisian memakai quick fill nah ini dia pakai quick fill teman-teman terus nanti bisa diputar gini ya untuk mengunci biar gak kena debu kayak gini teman-teman yang bagus itu malah seret penggunaannya nah nah gini ya waktu mumpahin itu gak keganggu terus nancep ini biasanya teman-teman kan langsung nancep ya kalau bisa itu diputar teman-teman biar awet jadi gak rusak ini nanti terus ini serumpungnya ini belum dikencangkan ya teman-teman nah ini nah ini dikencangkan nah gini kalau gak dicek nanti dikira unit belum jadi waktu dikirim ini harus dikencangkan gini oke oke jadi nanti tinggal pasang teleskop kita tes akurasi ya untuk laras saya sarankan standarnya aja teman-teman karena larasnya yang standar ini enak ini untuk semakin bisa bikin juga bisa ini laras standarnya kuningan jadi lebih awet gak karatan ketika saya mengguntakan tilaras lebih mudah melepasinnya kalau saya biasanya melepas ini dulu melepas gerindel terus ini saya lepas saya dorong lewat belakang jadi gak ganggu serumpung serumpung ini sudah setelan ya biasanya kalau dia lepas itu merubah merubah lagi karena cincinnya ini kan bukan CNC pembuatan bukan CNC jadinya bisa ubah gitu oke nanti kita lepas nanti soalnya kita tes akurasi sekalian ya tapi di video berikutnya nah kenapa malah VM01 pakai baut-baut seperti ini karena kalau pakai baut seperti ini mudah sekali teman-teman mengatasi sendiri kalau pakai pasak kadang kalau gak betul malah bahaya ini enak ini pemasangannya pelopase juga enak oke teman-teman dan ini visir juga sudah saya tes sebenarnya di bengkel jadi tinggal kita tes akurasi lewat teleskop ya karena kalau lewat visir groupingnya kelihatan lebar kalau tidak pakai teleskop gak ketahuan maksimal gak akurasinya jadi harus kita pakai teleskop ya oke ayo kita tes akurasi di video berkenyataan untuk video ini saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam nabir